Intro Harapan dari kepala bagian SDM adalah Jangan sampai Mutu Kualitas 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 kehidupan Pensiunan itu Menurun Setelah Jadi Alhamdulillah Dapat Tawaran Dari Pak Merida dan Pak Edi Sehingga Pelatihan ini Sudah mencapai Seharusnya base 11 Jadi base 10 ini dijadikan satu dengan base 11 Karena Mohon maaf Pak kemarin itu sebetulnya yang base 10 itu sudah ada yang laku Karena Karena Internetnya kurang Ini pengisinya Mohon maaf Kami juga tidak Tidak mengecek lagi Akhirnya hari ini bisa sampai 20 Lebih 21 Harapan kami Bapak-bapak Bisa Bertanya Bertanya Bisa Jangan malu-malu Bertanya kepada Pak Edi dan Pak Miriza Karena Hanya ini barangkali yang Bisa kami berikan Dari bagian SDM Untuk Nanti Bekal Bapak Setelah Pensiun Terima kasih Atas Kedatangannya Terima kasih Pak Merida Pak Edi Cukup sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Terima kasih Bu Anies Yang telah Memberikan ketentangan Kepada Bapak-bapak dan Ibu Begitu Pak Merida Jadi Pak Merida Nanti akan coba Membeda Apa yang akan disampaikan Pembukaan tadi Pak Merida Sudah menyampaikan Mengenai Empat Empat pilar yang harus Dibuasai oleh Calon penjil gerada Pertama Memperhatikan mental Mental Karena Itu yang paling penting Pak Paling penting Yang kedua Tips mengelola Keung Ini yang Sehingga menjadi Ganjalan Buat para pensiunan Sakit mereka Stress mereka Karena Uang Ya Pak ya Uang Lalu Kalau mau berbisnis Ada pilihan bisnis mana Yang perlu di Melir Kemudian Bagaimana Men-design bisnis Baik Bapak dan Ibu Pun izin Perkenalkan Nama saya Merida Henry Basic saya Sebenarnya Adalah bisnis juga Tapi saya dosen Dosen juga Pak Saya dosen Magistral Management Di Universitas Widya Tama Untuk Pemataan Saya penciptal management Di MM nya Selain itu saya bisnis Kalau bisa ada pensiun Sama sama bapak Cuma saya pensiun Tahun 2003 Tidak misalnya Tidak Tidak Tahun Basic Saya didikan Kalau asli saya Dari Bitinggi Pak Saya Bitinggi Berantau ke Bandung Pernama 95 SMA Kemudian saya S1 saya di Universitas Pajajaran Dulu saya Boing nasional Saya tahu Dari ibu Dari ibu Saya Sudah Lama juga Di Peruntahan Besar Jepang Tapi Dari Orang Padang Dari ibu Dari ibu Dari ibu Dari ibu Belajar bisnis Setelah itu Gak jauh-jauh Pak Saya belajar Ke Ransi Saya kerja di Asuransi Bintang Tahun 2001 2003 Kemudian Tahun 2004 Saya dipakai Siswa Dari Sampurna Foundation Saya ambil Masjid saya Di Lama 24 Tapi Untuk program Marketing Apa Konsentrasi Marketing Management Selesai 2005 Saya ditawar Di Sampurna Gak mau juga Pak Dagang Lagi Gitu Nah Gak ada Gak berlaku Ini ceritanya Pak Gigi Bisnis Nah Ini pelajaran Yang saya Sampaikan Bapak Kalau Memang berbisnis Jangan pernah Ambil bisnis Yang Bapak Gak ketahui Dan Bapak Tidak bisa Pegang kata-kata Inilah Kesalahan Terbesar Saya 2008 Anggud Saya Bisnis Bikin Terbesar 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 640 Juta War Bisnis Itu berkesan Balaupun Sahaja Pak Rumah Baru Diambil Apalagi Mualitas Mualitas Sama Bank Mobil Mualitas 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 Disitulah Kebajaran Berharga Jangan Ambil Bisnis Yang Kita Tidak Tidak Bisa Itu Guncinya Kebajaran Terlalu Saya Potensi Diri Saya Potensi Saya Tidak Gajar Gajar Nanti Saya Berisi Modal 5 Pertanyaan Dasar Yang Bapak Menjawab Untuk Bisa Menjawab Pilihan Bisnis Apa Yang Cucuk Bapak Tadi Bapak Udah Isi Tadi Baiknya Kalau Semakin Detail Bapak Kasih Ke Saya Maka Semakin Detail Pula Semakin Tinggi Pula Derajat Tingkat Ketepatannya Kenapa Tadi Saya Tanya Pak Orang Tua Pak Bidahnya Petani Petaninya Apa Saya Gitu Apa Ya Itu Kandita Aja Itu Jauh Kenapa Salah satu Potensi Bisnis Kita Dari Orang Tua Kita Sumber DNA Ya Betul Betul Karena Ada Tengah Gitu Apa Ya Kalau Bapak Detail Bagus Bapak Tadi Tapi Nanti Saya Kembalikan Lagi Hanya Baru Beberapa Yang Baru Saya Bisa Isi Tapi Sesi Ketiga Ya Pak Memilih Bis Bisnis Temuan Saya Ini Secara Umum Bisnis Paling Tepat Buat Para Pensiuner Adalah Modal Murah Modal Laptop Saja Adalah Konsulan Bisnis Paling Paling Mudah Dan Paling Murah Buat Seorang Pensiun Pernanya Adalah Pak Sultan Sesuai bidang Kerjaan Bayarannya Pak Tinggi Itu Temuan saya Pak Jadi saya kasih Ke Bapak Ya Pak Ya Nah Terakhir Alhamdulillah Saya masuk ke kampus Dupanya Pak Menjaga bisnis Sederhana Potensi Saya 2007 Saya masuk Ida Taman Kemudian Saya dosen Ambil Bajaran Saya mikir Sayang Kerugian Saya Nama 100 Juta Bagaimana Apa-apa Balik Lagi Saya jadi Bepisnis Pak Tapi Berbasis Bepisnis 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 Yang kita Bisa Yang kita Tahu Nah Kemudian Pak 2012 Saya ambil S3 Ilocasi Di Siap Pelajar Pak Siap Siap Mari Kita Buka Dulu Hati Kita Niatkan Meskipun Kita Cuma Tiga Jam Disini Insya Allah Banyak Yang Bapak Bawa pulang Nanti Bapak Banyak Bawa pulang Nanti Baik Sekintas Sedikit Pak Cepat Aja Pak Saat Ini Saya Punya Bursa Namanya Terhabis Manajemen Bandung Pak Bidangnya Adalah Bisit Sultantra Inilah Yang Nomor Satu Yang Saya Lakukan Ini Berkembang Ke Bisis Yang Lain Pak Saya Punya Media Punya Program Di Radio Nanti Malam Habis Dari Sini Saya Langsung Ke Bado K-Lain Pak Di Dalam Sumbur Bandung Sini Tokso Program Di Biki Kemudian Saya Juga Punya I.O Next Pak Ini Saya Ngajak Di Nekes Video Taman Bandung Terus Pak Sama Saya Kalau Di Provinsi Saya Jadi Ketua 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 Jawa Barat Ini Yang Saya Lakukan Hari Jadi Saya Tidak Berdoi Sama Bapak Saya Lebih Banyak Berbahagia Semoga Banyak Pertanyaan Dari Bapak Di mana Saya Bantu Bantu Bapak Lebih Baik Bisnis Yang Tepat Bukan Bapak Bukan Bapak Bukan Bapak Bapak Kesini Tidak Jualan Produk Saya Tidak Jualan Bapak Bapak Saya Tidak Jualan Bapak Bapak Saya Hanya Ingin Berbagi Imu Semoga Itu Berfaat Bapak Mohon Bawa Semua Ya Pak Tidak Kejar Padi Saya Ingin Nanti Bapak Pas Sesi Istirah Nanti Saya Analisis Lagi Ini Perusahaan Saya Next Fadi Ini Program Saya Di Pandung TV Untuk Program Pencil Dan Sampai Blackboard Next Fadi Saya Punya Internet TV Namanya Strabis TV Kalau Bapak Ingin Belajar Ada Waktu Kosong Silahkan Banyak Kosok Bisnis Tips Bisnis Yang Ada Disini Persi Audio Visual Video Belakar Buka Di Next Buku Ada Boleh Bapak 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 Silahkan Dikasih Sama Pak Edi Tidak Untuk Dijual Bapak Saya Bagikan Ini Ada Profil Profil Teman Teman Silahkan Inspirasi Buat Bapak Next Ada Di Majalah Juga Nulis Di Majalah Next Next Saya Bawa Sekoperasi Next Pak Edi Ini Alhamdulillah Kalau berbagi Tentang Bensin Trainer Pak Ini Berapa Perusahaan Yang Saya Sharing Dan Sampai Sampai Masih Berhubungan Baik Dengan Mereka Ada Sepron Sampai 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 Ini Berapa Yang Saya Sharing Semoga Dengan Bapak Akan Makin Tajam Sharing Dari Saya Next Pak Edi Nah Ini Pak Yang akan Kita bahas Empat hal Aja Apa Pak Mempersiapkan Mental Mental Mempersiapkan Mental Di masa Pensiun Yang Kedua Apa Tips Mengelola Keuangan Idealnya Si Pak Yang kedua Ini sama Ibu Idealnya Ya Pak Ya Paling Harapan Saya Disini Kita simulasi Aja Ibu Yang dimaksud Adalah Istri Istri Bapak Masing-masing Yang tahu Keuangan kita Keuangan kita Keuangan kita Ya Pak Karena Nanti Kasih cek Betul Kolda Polisi Dapur Beliau tahu Perhiasan kita Berapa Ya Pak Ya Kemudian Apalagi Misalnya Tabungan Berapa Itu perlu Dibongkar Dibongkar Pensi Bapak Dibongkar Pensi Itu Harus Sehat Ada Empat Sehat Tiga Sehat Yang harus Dibongkar Karena Ada Mental Satu Sehat Banyak Sehat Banyak Misalnya itu Sakit Stres Adalah Apa Pak Uang Uang Pak Faktor 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 Uang Uang Sampai Uang 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 Terima kasih.